Paskasarjana, Universitas Warmadewa, merupakan program pendidikan lanjutan yang diperuntukkan bagi mahasiswa yang telah menyelesaikan program pendidikan S1 dan sederajan. Unit pelaksana akademik ini berfungsi menyelenggarakan program pendidikan magister dan doktor. Kampus Paskasarjana, Universitas Warmadewa, terletak di tempat yang sangat strategis di kota Denpasar, lokasi kampus sangat dekat dengan Taman Budaya Art Center Bali, Civic Center Non, yang merupakan pusat pemerintahan dengan fasilitas olahraga dan hiburan lengkap, juga tidak begitu jauh dari Pantai Sanur dan berjarak 7 km dari Bandara Internasional Ikusti Nurah Rai. Untuk menunjang proses pendidikan dengan baik, selain tersedianya fasilitas kampus yang nyaman, Paskasarjana Universitas Warmadewa juga dilengkapi dengan Sri Kesari Warmadewa Mandapa diperuntukkan sebagai ruang sidang, kegiatan akademik seperti yudisium, seminar, dan loka karya, serta untuk kerapat pimpinan dengan kapasitas 200 orang. Ruang Auditorium Widya Sabah Utama, Universitas Warmadewa, sebagai ruang sivitas akademika untuk menyelenggarakan pertemuan atau kegiatan-kegiatan akademik dengan kapasitas 350 orang. Ruang transit yang berada di antara ruang Sri Kesari Warmadewa Mandapa I dan ruang auditorium berkapasitas 15 orang. Ruang jaya singa Mandapa berkapasitas 60 orang. Areal parkir yang luas dengan pepohonan rindang dan lapangan olahraga untuk tenis, bola voli, basket, kegiatan pecinta alam, dan kegiatan lainnya. Pura Kampus merupakan tempat peribadatan sivitas akademika Universitas Warmadewa yang beragama Hindu. Ketersediaan musola bagi mahasiswa muslim dengan kapasitas 11 orang. Wantilan untuk tempat berlatih sanitari dan tabuh, serta untuk menyelenggarakan diskusi terbuka. Kantin dan kafetaria Perpustakaan Universitas Warmadewa saat ini sudah bertransformasi dari perpustakaan konvensional menuju ke perpustakaan elektronik berbasis slim atau Senayan Liberari Management System versi 8. Tersedia fasilitas komputer dengan koneksi internet yang cepat dan kenyamanan berada di dalamnya. Selain koleksi textbook, perpustakaan pusat juga memiliki sumber-sumber belajar dalam bentuk elektronik atau e-resource antara lain, e-journal, e-book dalam bahasa Inggris, maupun bahasa Indonesia, dan repository yang dapat diakses dari mana saja dan kapan saja juga memiliki fasilitas plagiarism hacker service, yaitu melalui turni tim untuk memvalidasi setiap karya ilmiah para dosen dan mahasiswa. Juga tersedia klinik Pratama Warmadewa dan fasilitas lainnya termasuk e-learning. Terima kasih telah menonton! Fasilitas lainnya yang mendukung terselenggaranya pendidikan dengan baik antara lain, tersedianya layanan internet gratis nirkabel atau Wi-Fi untuk civitas akademika. Lembaga Penerbitan Warmadewa University Press telah memiliki izin penerbitan ISBN untuk buku-buku dan dokumen akademik penting lainnya, sehingga buku yang tercetak telah terdaftar dalam registrasi internasional. Dilengkapi laboratorium untuk praktik proses pembelajaran di masing-masing prodi, seperti Lab Bahasa, Lab Teknik, Lab MKM atau Lab Pembuatan Akte Notaris, Lab Peradilan Semu, Lab Kepijakan Publik, Lab Inkubator Bisnis atau Inkubis, Lab Rekayasa Infrastruktur dan Lingkungan, dan Lab Pertanian. Program Pasca Sarjana Universitas Warmadewa berdiri tahun 2012, merupakan unit pengelola program magister dan doktor yang berada di bawah naungan Yayasan Kesejahteraan Korpri Provinsi Bali. Program Pasca Sarjana memiliki visi bermutu, berwawasan ekowisata, dan berdaya saing global tahun 2034. Untuk mencapai Pasca Sarjana yang bermutu, dilakukan dengan pengembangan kurikulum program studi, sesuai perkembangan IPTEC, pengembangan profesi, dan nilai-nilai kearifan lokal. Ciri khas program Pasca Sarjana adalah berbasis ekowisata, yang diterapkan melalui kajian-kajian ekowisata dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi. Mahasiswa program Pasca Sarjana berasal dari berbagai daerah di Indonesia dan luar negeri. Ini menunjukkan Pasca Sarjana Warmadewa sudah dikenal di tingkat nasional dan internasional. Selain itu, program Pasca Sarjana juga melaksanakan kerjasama internasional dengan berbagai perguruan tinggi terkemuka di dunia untuk mewujudkan visi Pasca Sarjana yang mampu bersaing secara global tahun 2034. Dalam perkembangannya kini, Pasca Sarjana Universitas Warmadewa telah memiliki 8 program studi atau PRODI, yaitu Magister Manajemen, Magister Ilmu Hukum, Magister Ilmu Linguistik, Magister Administrasi Publik, Magister Kenotariatan, Magister Rekayasa Infrastruktur dan Lingkungan, Magister Sains Pertanian, dan Program Studi Hukum, Program Dokter Hukum. Untuk mendukung visi program Pasca Sarjana kompetitif secara global tahun 2034, maka kita saat ini sedang mempersiapkan segala sumber daya yang dibutuhkan untuk mewujudkan tujuan tersebut, yang salah satunya adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia, baik itu dosen, kemudian teknik, maupun mutu input dari calon-calon mahasiswa yang masuk ke Pasca Sarjana. Untuk peningkatan dosen, itu ke depan disamping kuantitasnya, jadi kualitasnya kita tingkatkan menuju semua nantinya diarahkan kepada guru besar. Jadi semakin banyak guru besar yang kita miliki, maka peluang kita untuk memperoleh akreditasi unggul itu akan semakin besar. Nah, disamping itu juga peningkatan kualitas akademik, yaitu dengan peningkatan pangkat akademik dosen, jadi menuju lektor kepala. Jadi minimal ke depan itu kualitas SDM yang ada di Pasca Sarjana itu adalah lektor kepala dan guru besar, karena itulah merupakan syarat bagi peningkatan kualitas. Keuntungan lain yang didapat dengan mengikuti pendidikan di Pasca Sarjana Universitas Warmadewa sudah menjadi salah satu kampus referensi bagi mahasiswa luar negeri yang ingin kuliah di Indonesia. Adanya program double degree atau program gelar ganda, yaitu penyelenggaraan kegiatan antara dua berguruan tinggi, baik dalam negeri atau luar negeri, untuk melaksanakan suatu program studi secara bersama, sehingga lulusan dari program ini akan memperoleh gelar ganda dan memiliki kemampuan lebih dari program reguler lainnya. Kerjasama institusional, tingkat nasional, dan internasional dalam bentuk visiting lecture, joint research, dan community service dengan universiti ternama. Nah, kerjasama sekarang saat ini kita sedang mengarahkan pada lebih banyak kerjasama yang berskala internasional, terutama dengan perguruan tinggi yang ada di luar negeri. Sebuah MOU dengan Institute of Business Timor Leste, itu kita akan melakukan kerjasama di bidang tridharma. Baik itu nanti visiting lecture, kemudian student acting, kemudian juga peningkatan untuk penelitian-penelitian melalui joint research yang menguntungkan bagi kedua negara. Selain itu juga kita akan melakukan suatu kerjasama yang bersifat kuliah bersama. Nah, jadi dua negara itu kan kuliah bersama, dosennya itu bisa dosen dari Warma Dewa maupun bisa dosen dari universitas di negara lain. Nah, kerjasama yang selama ini kita lakukan itu dengan UNIQL, jadi University of Kuala Lumpur, sudah berjalan dengan baik. Kemudian ada universitas di Jepang, di Turki juga ada. Kemudian di Taiwan, Saya Waisiu, di Chongyuan Christian University. Kemudian juga ke depan di Australia juga kita sudah memiliki kerjasama dan juga di Amerika. Nah, ini akan kita dorong terus. Kita tingkatkan nanti, otomatis ini akan merupakan peluang bagi kita baik di bidang kerjasama tridharma pendidikan perguruan tinggi maupun juga dalam peningkatan input kuantitas mahasiswa asing. Karena kalau kita mau bersaing di pasar global, maka ini merupakan syarat mutlak yang harus ditingkatkan oleh program Pasca Sarjana. Pastikan, langkah Anda bergabung dengan kami. Pasca Sarjana Universitas Warma Dewa. Pilihan terbaik untuk hidup Anda. Best choice for your life. Terima kasih telah menonton!